Halo semuanya, selamat datang di channel Javoy Rahwan Sekarang saya akan memberikan tips bagaimana cara mengoperasikan kendaraan dengan transmisi metik atau khususnya ini transmisi triptonik ya Ini di Mitsubishi Pacero Sport yang all new tahun 2016 ya Ini 8 speed, 8 percepatan Oke langsung aja kita mulai Yang pertama, jika mengendari mobil metik ya Saat parkir ditandakan, ya seperti itu contohnya Nah itu, transmisi diusahakan ditandakan itu jangan Kalau meng-rem itu, jangan mengandalkan transmisi P ya Posisi P, parking Atau kalian cuma menjagakan ini P, tapi tidak kalian handbrake Nah, fungsi sebenarnya P ini bukan untuk menahan mobil Ya untuk safety aja Jadi kalau misalnya kalian ditandakan, kalian tidak menggunakan ini handbrake Kalian cuma menggunakan posisi P ini, ini kalian Kasian, kasihan transmisinya ya, nanti gak awet seperti rusaknya Dan lebih baik, saat kalian parkir ditandakan itu, posisi DN Terus kalian handbrake dulu, kalian lepas rem kaki Rem kaki biasa, lalu kemudian baru kalian pindahkan ke posisi parking ya Oke, itu yang pertama Yang kedua, yang kedua itu saat lampu merah Saat lampu merah seperti ini ya sebentar Saat lampu merah itu, jangan kalian tahan transmisi kalian di posisi D ya Itu pertama, bikin cepat aus ya Kedua, itu boros BBM juga Ya, kalau lampu merah begini, lebih baik jangan lupa Diposisikan ke netral, seperti ini ya Agar tidak ada beban Di transmisi dan mesinnya Kalau kalian handbrake, kalau kalian malus ngerem kaki Itu gak masalah Seperti ini, udah selesai Nah, kalau misalnya udah jalan ya jangan lupa handbrake di off kan dulu Lalu kita posisikan ke drive lagi Lalu, yang ketiga Itu saat kalian Apa namanya Saat kalian ditanjakan Jalan ditanjakan normal itu, kalian jangan salah menggunakan gigi ya Atau kalian giginya terlalu tinggi Tapi kecepatan kalian rendah Itu akan membuat boros BBM juga Ya, misalnya kalian Kecepatan 20 Tapi ditanjakan menggunakan Gigi 3 lah Itu bikin BBM boros Atau kalian over RPM ya Misalnya kalian kecepatan 60 Ditanjakan Tapi kalian cuma menggunakan gigi 1 atau gigi 2 Itu juga Membuat boros BBM Yang keempat Saat diturunan Jalan turun itu Teman-teman Jangan posisikan Transmisi dalam keadaan netral Atau N Ya Itu sangat Sangat berbahaya Mobil bisa turun Tanpa terkendali Tanpa hembetan Kalau masalah ban bakar itu Kalian gak usah khawatir Itu tidak Signifikan ya Tidak terlalu mempengaruhi ban bakar Saat diturunan Ya Lalu Yang selanjutnya Yang kelima Jangan lupa Kalian Merawat Transmisi kalian ya Simpel aja Contohnya itu Ganti oli transmisi Ya sesuai Oli transmisi Merek oli transmisi Kalian Itu mereknya apa Kalau di Bajero itu Biasanya Ganti oli transmisi itu Setiap Seratus Seribu Kilometer Ya itu Saya tanya langsung Kepada Mekanik Mekanik Mijubisinya Itu katanya Seperti itu Tapi kalian juga Saat service Tergantung situasi Kalian juga Setiap service Harus Dicek Setiap 50 ribu kilometer Dicek Olinya Masih ada Atau enggak Masih bagus Atau enggak Jangan asal Percaya Klaim Karena kan Di kenyataannya Di reelnya itu Enggak tahu Ada yang panas Ada yang buat Gebut-gebutan terus Namanya oli Kan bisa menguap Saat panas Yang ke enam Yang ke enam Adalah Saat kalian parkir Jangan terburu Itu memindahkan Transmisi Misalnya kalian maju Lalu langsung kalian Pindahkan ke posisi Mundur Air Itu bisa merusak Transmisi Kalau mau Mindahkan transmisi Misalnya dari D Ke R Atau R Dari D Itu Kalian Teman-teman itu Harus Menunggu Mobil benar-benar Berhenti dulu Baru memindahkan Transmisi Karena itu Dapat merusak Transmisi Teman-teman Semuanya Lalu yang Ke Tujuh Yang ke tujuh Teman-teman Kalau misalnya Lagi jalan Ini simple ya Semua orang pasti tahu Juga ada keamanannya Hati-hati Kalau misalnya Membawa anak-anak Yang iseng Atau usil Lah Atau apa Saat posisi D Jalan Kalian jalan ya Jalan gitu Kenceng Lalu Misalnya Anak kalian iseng gitu ya Anak teman-teman semuanya iseng Langsung dipindahkan Posisi R Itu Mesin langsung Transmisi langsung jebol Ada suara Krek-krek-krek Gitu kayak Gere Bertabrakan gitu Patah gitu Nah itu Diwaspad Terutama Transmisi yang Belum menggunakan Keamanan Apa Safety yang ditekan Itu Yang ditekan Seperti ini Modelnya itu Kayak Ada jalannya gitu Geser Kanan-kiri Kanan-kiri gitu Nah itu Itu paling berbahaya juga Bisa Misalnya Kesenggauh Atau apakah Keser Langsung ke Posisi Mundur Oke Sekian Tips dari saya Terima kasih telah menonton Jangan lupa Klik like Dan subscribe Channel Jokoi Rawan Oke Terima kasih telah menonton See you Terima kasih telah menonton